Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki Hari ini aku bakal kasih tutorial cara membuat eskalator di MCPE ya guys ya Jadi buat kalian yang pengen tau cara seperti apa Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai Agar kalian bisa membuat eskalator yang sangat simple dan mudah Dan ini berhasil tanpa mode dan addon ya guys ya Ini pure kalian menggunakan MCPE biasa Dan ini bisa kalian lakukan di HP juga ya guys ya Nah tanpa kelamaan lagi kita bakal langsung aja guys Menuju ke tutorial pembuatan eskalatornya ya guys ya Sebelum kita membuat eskalatornya Disini aku mau kasih tau dulu Untuk bahan-bahan yang diperlukan apa aja gitu kan Jadi yang pertama kita perlukan block random Ini bebas sesuai dengan selera kalian ini apa Tapi disini aku pakai smooth quartz block Terus bahan berikutnya kita perlukan sticky piston Bahan kedua piston Terus selanjutnya observer Dan restone pastinya Ada restone torch Ada restone repeater Dan ada button Dan yang terakhir adalah smooth quartz tear Ini juga sama kayak smooth quartz block ini Yang tear ini bisa kalian sesuaikan dengan tema yang kalian pilih gitu kan Ini bebas Intinya kalian harus pakai tear Nah setelah itu kita langsung aja bikin Untuk cara pertama kita lubangi dulu 4x4 ya guys ya 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 Tahap selanjutnya kita bolongin sampai bawah Ini dalamnya itu kita sampai 3 blok aja ya guys ya Lalu kita lubangi aja semuanya Kita hancurkan semua dari sini dirtnya Kita hancurkan semuanya Setelah itu kita kasih yang nama itu sticky piston Yang pastinya piston itu harus menghadap ke bawah Pas di layer yang kedua ya guys ya Layer kedua Terus kita kasih aja Lagi Terus lagi Nah disini untuk buttesnya Bisa kalian sesuaikan aja guys Disini misalkan kita bakal bikin Kalau kalian ingin yang tinggi banget Atau yang panjang banget Bisa kalian Ini sticky pistonnya Ini sesuai selera kalian ya Jadi gak ada buttesannya guys Misalkan aku bakal bikinnya sampai Segini aja Lagi satu deh Oke Lagi satu aja ya Lagi satu Seperti ini Oke jadi seperti ini ya Kita bikin dulu piston kayak begini Pastikan semuanya sticky pistonnya menghadap ke atas Tahap selanjutnya kita hancurkan yang bagian bawah Karena bagian bawah ini sebagai penopangnya aja tadi ya Setelah kita menghancurkan semua sticky pistonnya Yang gak berguna Kita lihat dulu Patternnya kayak begini ya Setelah selanjutnya kita kasih yang nama itu observer Observernya ini Disini kalian bikin platform kayak begini ya Bentukan yang paling sini guys Yang Paling terakhir itu harus Lubang merahnya itu menghadap ke atas ya Oke Lubang merahnya itu yang menghadap ke bawah Yang ini biarkan random dulu gak apa-apa guys Oke intinya yang terakhir harus menghadap ke atas Oke Ini juga Ini kita lakukan sampai atas ya guys Sampai akhir pistonnya guys Maksudnya akhir dari sticky pistonnya ya Oke kita kasih Oke ini semua lubang merahnya sudah menghadap ke atas Tahap selanjutnya yang ini Kita bisa hancurkan guys Karena kita bakal ganti posisinya Karena posisi observernya ini salah Dan setelah itu kita kasih observer lagi Tapi posisinya ya Disini tanda panahnya atau tanda segitiganya Itu mengarah ke sticky pistonnya Jadi kita langsung kasih Harus sesuai ya guys ya Jangan sampai ngawur nanti Gitu nya observernya Arahannya itu ngawur itu bakal error nanti guys Jadi pastikan ini Tanda segitiganya Menghadap ke piston Oke semua observernya Kita sudah kasih Oke setelah itu Kita kasih yang nama itu observer lagi Tapi observernya itu ada di bawah sini Yang pastinya itu Observernya itu yang warna merah itu Menghadap ke sini ya Ya jadi seperti ini Jangan menghadap ke bawah Intinya ke samping kayak begini Menghadap ke kita lah Pas kita naruhnya itu menghadap ke kita Kita kasih seperti ini Terus Dan sampai Atas intinya guys Sampai ujungnya Kita kasih terus Terus Seperti ini Dan udah guys Udah semuanya kita kasih Di observer Jadi pola observernya Kayak begitu aja Tahap selanjutnya Kita kasih block randomnya Lalu kita kasih Apa nama itu ini Stairnya Kita kasih Sampai ujung Atasnya ini Dan setelah itu Disini kita bisa bikin Yang nama itu Platform Sebagai Lantainya ya guys ya Misalkan disini rumah Tingkat kalian Ini tingkat duanya Isinya apa gitu kan Nah misalkan kayak bikin aja Udah selesai Kita tinggal kasih Lagi disini Block random Lalu kita bikin kayak begini Bentuk L ya guys ya Terus kita kasih Sticky piston Kita kasih block random lagi Yang ini bisa kita hancurkan Lalu yang berikutnya Baru kita kasih Sticky piston Ini Stair kebalik Sticky piston Stair kebalik Ya begitu Seterusnya sampai Ke atas guys Oke ini Terlalu jauh tempatnya Kita ganti dulu Oke kita kasih Kayak tadi ya Ini sticky piston Ini Stair Sticky piston Stair Sticky piston Stair Eh salah Stairnya harus begini Oke dan Oke Lagi Oke Udah pas ya Ini udah pas Ini sesuai Kalau ditambahin lagi satu Dia bakalan Sedikit lebar guys Dan agak tidak berguna ya Jadi pastikan udah sesuai aja Intinya segini Tahap selanjutnya sama Kita harus kasih observer Seperti tahap sebelumnya guys Nah pastikan observer yang terakhir Itu menghadap ke atas Kita kasih seperti ini Oke Salah Kita kasih terus Ini juga menggunakan banyak observer Oke Setelah observer semuanya itu diisi Disini juga kita hancurkan observer yang Tidak berguna ini guys Atau kita bakal ganti ya Posisinya Setelah itu kita ganti Posisinya juga sama Ini tanda segitiganya Mengarah ke pistonnya guys Sticky pistonnya ya Ini kita taruh Sampai Ujungnya Dan udah Tab selanjutnya Ini yang terakhir Kita kasih juga Sama seperti tadi Kita kasih disini Ini observer juga Tapi tanda Aduh Tanda merahnya itu harus Menghadap ke posisi kita guys Oke yang warna merahnya Seperti ini Terus Sampai Atas Dan Ini dia Udah jadi guys Oke setelah ini Udah jadi semuanya Untuk observernya Udah selesai Kita lanjut ke bagian restonya guys Untuk bagian restonya Kita bikin lubang dulu ya Ini kita lubangi Ini lubangi Lubangi terus Ini kita kasih juga Ini kita harus lubangi Sampai bawahnya ini Sebagai Jalur Restonya guys Kita bakal Nilangkan semua bloknya Setelah hilang Baru kita kasih Yang namanya itu Disini Blok random Terus di bawahnya itu Kita ganti menjadi Piston Terus kita kasih disininya Observer Ini observer Yang warna merahnya Menghadap kesini ya Menghadap ke Bagian blok ini guys Terus kita kasih blok Kayak begini Tambah kayak begini Terus kita kasih reston Torch disini Kita kasih Ini Apa nama itu Blok random lagi Terus kita kasih nama itu Reston Pastikan reston yang di atas ini Menyala Terus ini kita sambungkan reston Ke bagian sini juga Ini ada reston ya Kita bakal nanti blok Biar Bisa kelihatan Nah ini restonnya Nambung kesini Terus kita kasih disini Repeater Repeaternya jangan ditik ya Biarkan Terus kita tinggal sambungin Kayak begini Lanjut kita kasih Untuk button Di atas sini Dan ini pun Udah jadi guys Kita bisa langsung Tutupi bagian sininya Bebas Kalau mau tutupi Agar Sistem reston itu Tidak kelihatan Agar clear Dan ini dia Elevatornya Udah selesai Untuk cara kita Pakainya Simple banget Kita tinggal Diam disini Dan kita pencet Buttonnya Dan otomatis Kita bakal naik ke atas Aku gak ada gerak ya Guys ya Tuh Simple guys Ini udah jadi ya Ini berhasil Untuk MCPE Oh iya disini Aku pake MCPE Versi Berapa ya Aku juga lupa nih Harusnya 1.21.1 Oh iya 1.21.1 Ini masih bisa Kalian pake Untuk tutorialnya ya Oke Tahap selanjutnya Mungkin ini udah jadi ya Guys ya Kita tinggal Kasih dekorasi Sesuai selera kita guys Misalkan bagian ininya Kita tutup Boleh aja ya guys ya Asalkan Tidak ada yang Dihancurkan Atau yang terganggu Nantinya guys Ini terakhir Dan iya Udah jadi guys Kalau dari sini kan Udah gak keliatan ya Kita tinggal langsung Coba lagi Tes sekali Pake Mode ini Oke Kita pencet dulu Buttonnya Tuh guys Kita naik guys Wow Simple Tapi Ini sangat Keren banget guys Elevator kita Udah jadi ya Dan kalau kalian Ada peranyaan Atau saran Bisa kalian tulis Saja di kolom Komentar guys Dan guys Mungkin untuk video Sekarang mungkin Segini saja Dan terima kasih Bagi kalian sudah nonton Jangan klik like Comment Subscribe Dan share video ini Dan sampai lagi Di video berikutnya Bye Bye Bye